Intro Tangrang berkebun merupakan salah satu program pemerintah kota Tangrang guna memanfaatkan lahan di sekitar tempat tinggal dengan menanam tumbuhan produktif yang siap dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Intro Memberikan 20.800 bibit pohon cabai yang selanjutnya akan diberikan sebanyak 200 bibit pohon tiap kader lalu akan didistribusikan 2 bibit pohon ke masing-masing keluarga binaan di kota Tangrang. Intro Kepala Dinas Ketahanan Pangan Haji Tabrani menjelaskan dengan dibagikannya bibit tanaman cabai yang direncanakan akan didistribusikan kepada 10.000 keluarga di kota Tangrang diharapkan dapat menumbuhkan minat masyarakat dalam bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan di lingkungan sekitar. Pak Wali yang terhormat, gerakan 214 adalah 2 pohon, 1 keluarga, 4 bulan panen. Ini sebagai bentuk jawaban dari Dinas Ketahanan Pangan. Pemerintah kota Tangrang melalui Dinas Ketahanan Pangan yang sampai dengan hari ini, Pak Wali, kata ibu-ibu, cabai itu masih rada pedas. Untuk mengurangi rasa pedas apalagi besok menjelang bulan puasa, maka Dinas Ketahanan Pangan menyediakan bibit cabai yang posisi hari ini sudah disiapkan sebanyak 20.800 pohon, Pak. Yang nanti, Pak Wali, akan diserahkan kepada satu poswandu yang ditunjuk oleh Lura. Itu akan diberikan 200 pohon. Kemudian posi andu akan memberikan kepada setiap keluarga yang ada di sekitar binahannya adalah dua pohon. Jadi nanti harapan kita dari 20.800 pohon ini, ini akan terdistribusi kepada lebih kurang 10.000 kepada keluarga. Acara yang diselenggarakan di SMK Negeri 2 Kota Tangrang pada hari Selasa 25 Maret 2017 ini dibuka langsung oleh Wali Kota Tangrang Haji Arief R. Wismansyah. Wali Kota Tangrang berharap masyarakat dapat membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan di sekitar tempat tinggal mereka. Ya memang sangat terbatas kondisi lahan pertanian ya. Makanya sekarang programnya adalah bagaimana membangun ketahanan pangan. Melibatkan rumah tangga-rumah tangga, keluarga-keluarga, ya bikin dipot, bikin didinding, dan lain sebagainya. Jadi artinya niat bertanam itu yang gak ada halangan gitu. Makanya pemerintah kota kan sudah jauh hari kita bikin program Tangrang berkebun di tiap wilayah gitu ya. Supaya masyarakat karena keterbatasan lahan pertanian tidak menyurutkan semangat kita bagaimana membuat ketahanan pangan lah. Dan sebenarnya kalau bicara ketahanan pangan, kota Tangrang ini menyuplai berbagai daerah. Kenapa? Karena pasar induknya di sini. Jadi orang serang, orang pandai kelas sebenarnya beli makanannya juga di Tangrang. Nah cuman kita pengen membangun kemandirian masyarakat melalui ketahanan pangan. Dalam kegiatan ini juga meliputi dua kegiatan yaitu kegiatan penyuluhan beragam bergizi seimbang dan aman atau B2SA dan kegiatan 2-1-4 yaitu dua pohon, satu keluarga, empat bulan panen. Menjaga dan merawat dengan mengujudkan kota Tangrang sebagai kota yang asri seperti program pemerintah yaitu Tangrang Hijau dan Tangrang Bersih. Dengan melakukan penanaman tumbuhan produktif di sekitar tempat tinggal, selain untuk penghijauan, kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam menciptakan kedaulatan pangan. Tim Liputan Tangrang TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!